Hai 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 para pecinta bunga lewat channel saya Flower Mix Studio kita akan belajar menanam dan merawat tanaman hias dan kali ini agronema ya Nah saya akan melakukan penanganan ekstra atau sedikit ekstrim untuk agronema yang kita beli online dari luar daerah kita di masa pandemi Corona dan saya sudah beli atau order online agronema di luar daerah saya dan ini dia paketnya sudah tiba sekitar lima hari dan saya beli di sini di Mas Agai Kezierama ini seller saya Anda kalau mau bertanya-tanya ini dia selernya dan packingannya super duper keren thanks ya Mas Agai Pekingannya sangat bagus dengan kardus yang sangat tebal ya sangat tebal nah sebentar saya akan menunjukkan bagaimana cara kita menanam agronema yang kita beli online di masa-masa pandemi Corona saat ini dia agak sedikit ekstrim ya Kenapa agar kita terhindar dari ini ini dia agronema busuk akar yang busuk akar yang lonyot seperti ini lonyot atau membubur bercak-bercak dan lain-lain ya ini contoh karena kita tidak tahu agronema yang kita beli juga itu belum prima ya belum prima atau ini hanya menjaga-jaga agar terhindar dari hal-hal seperti ini oke sebelum saya lanjutkan jangan lupa seperti biasanya subscribe subscribe channel ini dan juga like nah saya coba unboxing ya unboxing paket agronema yang saya beli online nah ini karena packingannya sangat keras memang agak sedikit kesulitan untuk membukanya tapi tidak masalah yang dalam peti muka kita selamat bagus ya Nah ini sedang saya buka sudah dibungkus ini kenapa saya bilang super duper keren pekingannya karena sudah dibungkus dengan dos kardus tebal tapi dalam kardus itu di packing lagi di paralon nah ini best tebal ya di paralon dan nih seperti ini jadi makanya saya bilang super duper keren jadi kalau teman-teman yang mau order silahkan order sama ini seller saya ini Oke kita coba ke buka saya mengorder ini emm agronema id-nya ya white aurora sama apa emm pingan jamani pingan jamani nah lihat hasilnya kalau di packing seperti ini sangat keren ya sangat bagus bunga kita aman seperti ini semoga jadi contoh juga buat seller-seller lain ya ketika packing tanaman hias yang dibeli seperti ini agar pelanggan tidak kecewa dan tidak sakit hati lah karena busuk tapi ini karena tibanya lima hari lima hari lima hari jadi memang masih lumayan saya belum tahu kalau misalnya dia tiba 10 hari karena seperti apa tapi ini lima hari nah ini packingannya ditaruh sedikit media ya sedikit media mungkin juga bagus kalau ditaruhin media sedikit tapi kalau ini karena tiba lima hari jadi masih aman walaupun memang ada 12 daun yang lonyot tapi itu masih sangat wajar karena ini perjalanan lima hari cukup lama dan ini teman-teman yang membeli pastikan kita membeli agronema yang akarnya itu ada akar aktif atau akar warna putih nah seperti ini jadi tapi di masa-masa pandemi Corona ini walaupun kondisi akarnya bagus kita tetap harus menangani ekstrim kenapa karena ini agronema juga diimport dari luar yang tiba kepada seller dan kondisinya juga mungkin ya mungkin belum prima benar belum prima tapi terlihat segar terlihat segar kita hanya ini akan menjaga atau mencegah agronema kita ini bisa bertumbuh ya karena banyak sekali contoh banyak sekali kasus ketika order terlihat sangat segar ketika ditanam seminggu atau dua minggu kemudian pelan-pelan dia mulai kena serangan bakteri virus dan lain-lain serangan penyakit karena memang masih sangat lemah karena agronema import yang dipesan dari luar itu lingkungannya berbeda dengan kita jadi kita memang harus menanganinya secara ekstrim di masa ini ya di masa-masa pandemi Corona karena begitu banyak permintaan jadi seller juga ketika membeli mengimport langsung menjual kita menjaga saja nah ini agronema yang saya beli memang ada akar-akar yang lumayan ya ada akar yang aktif tapi banyak juga akar yang sudah kelihatan stress kita akan lihat bagaimana cara kita secara saya ya menangani ini ini cara saya semoga bermanfaat jadi kita akan cuci cuci bersih agak sedikit berbeda penanganan agronema yang kita beli atau order di masa-masa pandemi ini karena kita mencegah jangan sampai bunga ini yang stressnya terlalu berkepanjangan karena ketika diimport tiba pada seller misalnya lima hari terus lang hanya dua tiga hari ditanam terus kita pesan di order dan dia juga akan terpaksa melakukan perjalanan jadi benar-benar stress bisa sampai 11 hari sebenarnya tiba di tangan kita jadi kita tangani seperti ini ini cara saya nah setelah saya cuci setelah dicuci semua ya saya pakai sunlight di apa ya wadah seperti ini ini loyangnya tempat cuci baju saya pakai ini saya ambil sunlight setengah tidak sampai satu sendok plastik ya hanya setengah dan kita larutkan di air kita larutkan di air seperti ini dan setelah pakai sabun cuci saya taruh lagi fungisida dan saya pakai ini merek antrakol bisa merek apa saja silahkan setengah sendok rata aja setengah sendok plastik itu kita akan mencuci lagi jadi tadi setelah kita sudah cuci dengan air bersih kita cuci lagi di air sabun siang sedikit ya yang penting dia sudah berbuih seperti ini jangan terlalu banyak kita akan cuci mengapa saya melakukan seperti ini sekali lagi saya menjaga agar bakteri-bakteri yang terbawa atau virus yang terbawa ketika kita order kita benar-benar putuskan disini kita habiskan disini jadi ketika ditanam nanti terhindar dari apa tapi walaupun memang tetap ada resiko karena ini bunga ini benar-benar stress berat perjalanannya begitu jauh walaupun akar kelihatan masih bagus tapi sebenarnya mereka stress berat ini yang saya buat ya saya buat untuk menghindari atau sedikit membantu agulrema ini terhindar dari serangan bakteri serangan penyakit yang banyak karena ini masih sangat lemah jadi saya cuci pakai ini saya cuci lagi tadi setelah cuci saya cuci lagi oke jadi kita cuci semuanya setelah itu saya akan merendam agulrema yang tadi itu yang sudah dicuci dengan B1 kali ini tidak terlalu lama saya hanya merendamnya satu jam satu jam berbeda di masa sebelum pandemi bunga-bunga yang kita order itu biasanya bunga yang sudah dirawat lama oleh seller tapi kali ini agak sedikit berbeda jadi kita merendamnya cukup satu jam jangan lama satu jam saja setelah kita rendam seperti ini kita rendam lagi dengan fungisida saya tidak mencampur dengan fungisida ketika dicampur jadi saya pisah pertama B1 kedua saya rendam dengan fungisida ini cara saya silakan yang teman-teman kalau mau bereksperimen lain silakan tapi ini cara saya nih saya sudah rendam dengan fungisida takarannya setengah sendok plastik ya setelah itu kita akan mengoperasi lagi mengoperasi lagi saya akan mengolisi lagi dengan fungisida seperti ini lihat contohnya ya jadi kita bisa buat pasta atau karena ini kan basah kita tidak perlu pakai bikin pasta ide kita olesi saja seperti ini sangat gampang pastikan semua akar ini saya buat semuanya tidak hanya merendam tapi saya mengolesinya lagi benar-benar kena semua akarnya ya ini sih cara saya agar menghindari saja agar tidak terjadi busuk akar yang banyak ya ini lumayan sumbuk lumayan membantu lumayan nah ini hasilnya hasilnya akar ini seperti ini sudah dikeringkan saya keringkan pakai kipas angin pakai kipas angin agar keringnya alam ya tidak dikeringkan di matahari seperti itu jadi kita hanya angin-anginkan pakai kipas angin sampai dia benar-benar kering kenapa pakai kipas angin agar cepat kering dan tidak lama nanti lebih stres lagi nah ini media yang saya pakai media yang saya pakai kebetulan yang sudah saya siapkan ini ya jadi ada sekam mentah sekam bakar kokopit dan kompos hanya empat saja hanya empat tapi saya biasa bereksperimen dengan media-media tanam lain jadi apa saja yang tersedia silahkan tapi perlakuannya perlakuannya kita harus diamkan setelah dicampur kita diamkan lebih dari tiga hari jangan langsung dipakai ya saya siapkan media tanam sebelum saya tanam dan saya siapkan juga ini furadan anti-insek atau anti hama ya anti hama serangga di media dan saya siapkan juga ini arang tempurung yang akan taruh dasar pot dan potnya lubangnya banyak ini cara saya menanam jadi setelah taruh arang tempurung setar taburi sedikit furadan taruh media nah seperti inilah saya tanam dulu yang paling besar ini jenisnya aurora putih atau white aurora saya tanam teman-teman jangan lupa ketika menanam agronema pot yang akan kita gunakan sesuaikan dengan banyak akat seperti ini akatnya lumayan banyak jadi saya menanamnya di pot ini ukurannya ukuran 17 17 kecil dipaskan saja untuk apalagi untuk agronema yang kita order di masa-masa ini ya kita paskan agar kita bisa menjaga kelembaban dari media tanam yang kita pakai jadi seperti ini teman-teman ya jangan lupa potnya diberi lubang agak banyak agak banyak dibawah pot agar dry nasa lancar ketika disiram airnya langsung keluar deras ya buat seperti ini jadi dasar pot ditaruh arang tempurung atau bisa juga media lain ya peti batu kerikil styrofoam dan lain-lain lalu potnya dilubangin banyak lubang dan medianya juga tersporos seperti itu dan sisanya yang lain juga kita tanam seperti itu lihat saya pilih potnya kecil saja jadi sesuaikan dengan banyaknya akar sesuaikan saja dasarnya taruh arang tempurung lalu kita taburi sedikit sedikit dengan furadan ya itu taburi sedikit furadan menjaga agar media itu tidak kena semut cacing dan lain-lain jadi kita tanam seperti ini nah ini tips dari saya untuk pemilihan pot kita jangan dulu memakai pot yang bagus yang apa seperti keramik dan lain-lain yang apa ya yang mahal-mahal mungkin pertama itu kita selamatkan dululah kita selamatkan dulu agronema kita jadi kita segarkan dulu kita buat dia prima kalau dia sudah mulai tumbuh mulai ada daun-daun baru 12 bisa pindah pot pindah pot yang lebih bagus tapi untuk pertama apalagi di masa-masa seperti ini kita pakailah pot yang disesuaikan benar-benar kalau bisa kecil-kecil jadi kita buat kita rawat dulu kita buat dia segar dulu seperti itu ya memang penampilan kurang menarik dengan pot-pot seperti ini tapi eh jangan berpikir itu kita pastikan dulu agronema kita ini selamat ya agronema yang kita order online saat ini di masa-masa pandemi Corona ini terlihat sepertinya segar sepertinya sangat segar jadi kita sudah happy dulu eforianya happy pasti akan tubuh nanti setelah seminggu mulai satu-satu dia lonyot karena agronema sangat-sangat lemah oke nah setelah itu kita tanam air tadi rendaman bumi sida saya tidak buang saya pakai aja tapi ini lagi ada sedikit ekstrim ya saya tambahkan anti-german plus atau bakteri sida merek apa saja boleh baktosin boleh agrep terserah dan saya taruh itu hanya setengah tutup botol dalam sedikit saja nah kenapa saya pakai ini ya kita lagi-lagi menjaga agar media tidak ada bakteri daun-daun juga terhindar dari bakteri untuk awal penanaman ya untuk awal penanaman jadi saya siram siram semuanya lihat cara menyiramnya media semua benar-benar basah saya tidak ragu untuk menyiramnya sampai basah karena potnya kan kecil kecil drainasi air juga lancar keluar di bawah jadi dia cepat lembab medianya nah kita siram seperti ini ketika menyiram juga di sedikit sedikitnya kita apa nah airnya lancar ya kita benar-benar mem apa mencuci daun-daunnya lagi jadi kita berapa tahap sudah cuci mencuci terus ya ya ini upaya agar menyelamatkan upaya agar 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 kita beli online ini tidak mengalami hal-hal yang tadi lonyot dan lain-lain teman-teman sekali lagi ini cara saya dan saya sudah praktekan makanya saya berani membagikannya kepada teman-teman teman-teman jadi kalau mau diikuti silahkan dan semoga sukses ya semoga sukses selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seperti ini ingat kita akan letakkan di tempat teduh seperti ini ya tidak kena matahari langsung pagi maupun siang jangan dulu jangan dulu dipupuk dan kita letakkan di tempat yang sirkulasi udaranya lancar untuk perawatan selanjutnya nanti saya akan buatkan video khusus ya di video saya selanjutnya mungkin 1-2 hari saya akan buatkan oke itu saja video saya kali ini semoga bermanfaat dan dipraktekan dan kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa teman-teman yang belum subscribe subscribe ya subscribe nya ini gratis thanks for watching terima kasih sudah menyaksikan sampai jumpa di video saya selanjutnya bye